Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial diari game episode ke-6, Dragon Quest III, atau yang versi bahasa Inggrisnya Dragon Warrior III. Saat ini kita sudah berada di kastil Baramos, di mana di kastil ini harusnya sih kita ketemu sama Baramos, dan gue nggak tau apakah ini adalah mungkin episode terakhir atau nggak, tapi kalau harusnya lawan Baramos ya harusnya udah episode terakhir kan ya. Tapi gue nggak tau, kita lihat aja nanti. Dan gue juga udah ngecek di guide serta juga di map bahwa untuk bisa menuju ke tempat di mana Baramos berada atau di mana tempat berikutnya, itu ternyata bukan melewati tempat yang kemarin gue lewatin. By the way, kenapa nih? Bentar. Oke, jadi controller gue tadi agak error gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Jadi gue udah tau tempatnya, jadi bukan melewati tangga yang ada di depan-depan sini, melainkan kita harus lewat dari samping yang paling kanan. Wah, kita lewat Stonehooks, di mana ini adalah musuh yang cukup keras ya. Tapi untungnya tidak setebal troll darahnya ya. Terus hero udah di bawah 200 aja darahnya sial. Padahal gue udah ngasih equipment-equipment yang harusnya sih udah dibilang apa ya, powerful banget gitu loh. Nah, jadi kita lewat sini. Kemudian baru kita belok ke kiri dan itu dia, tangga yang kita cari, ya kan? Nah, dari sini kemudian kita coba ikutin jalan dulu. Kemana kayak ini? Coba ada satu tangga, oke kita ke bawah. Dan kita melewati tempat ini. Nah, ini tempat ini ada damage-nya. Jadi gue akan mengcasting skill yang sama seperti di Dragon Quest 1 dan 2, yaitu Step Guard. Di mana Step Guard ini membuat kita menjadi anti terhadap damage-nya. Oke, nice. Kemudian ada jalur di kiri dan di kanan, tapi katanya lebih baik ke kanan dulu. Karena ke kanan itu akan mengarahkan kita kepada sebuah tempat yang ada equipment-nya. Jadi kita akan coba kesana dulu deh ya. Lumayan kan? Equipment gratis ya apa? Coba. Ini dia tempatnya. Tiga bijak hitam, oke. Pertama kita ambil dari mana sini, hadiahnya adalah Demon X. Gue sambil cek dulu Demon X itu apa. Demon X itu, oke. Dia adalah senjata yang memiliki damage yang cukup besar. Tidak cures. Tetapi, bisa, bukan bisa malah, sering miss gitu. Jadi ya, tidak worth lah menurut gue. Percuma damage gede tapi nggak bisa diserang. Gue lebih mending damage konstan sih. Kemudian yang kedua adalah Wizard String. Wah, ini berguna nih buat si Vira nanti ya. Buat nge-heal. Nge-heal MP maksud gue. Dan yang terakhir adalah Unlucky Helmet. Unlucky Helmet ini... Oke, jadi Unlucky Helmet ini adalah armor kepala yang bagus. Statusnya gede banget. Tetapi, dia cures gitu. Dan kalau misalnya kita pakai, status INT karakter yang di-equipkan oleh Unlucky Helmet itu jadi 0. Dan kalau udah 0, untuk bisa ngembalikan jadi normalnya lagi adalah dengan cara pergi ke church ya. Terus habis-habis kita pakai Uncures. Baru itu bisa hilang. Kalau nggak, ya akan tetap cures gitu. Dan apa emangnya kerugian kalau misalnya... Luck apa INT tadi ya? Gue lupa deh. Pokoknya apa, kalau misalnya luck ya. Ya, luck ternyata. Jadi kalau misalnya luck itu jadi 0, yang terjadi adalah kita akan jadi jarang kritikal. Itu sih, yang gue tahu. Kita akan kembali dan mencoba menggunakan tangga yang satunya lagi. Sebelah kiri tentu saja. Nah, sini. Hup. Dan ada dua tangga. Tapi kalau dikatakan 3, jangan menggunakan tangga yang di bawah. Karena ini nanti akan jalan buntu. Jadi lebih baik langsung saja menuju tangga yang di sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Kita disuruh lewat tangga yang mana ya, bagusnya. Ini tangga yang ke... Yang atas. Oke, kita akan coba ke atas dulu. Kita cek. Karena di bawah juga ada tangga sebenarnya. Cuman gue nggak tahu itu arahnya kemana sebenarnya. Ini kita di lantai atas ya, oke. Oh, turun ke bawah. Kemana kayak ini? Oh, iya. Kesini, kesini. Ke kiri sini. Nah, ya kan? Hup. Dan ini menuju ke mana nih sebentar. Oke, jadi ternyata ini kita tinggal ikutin jalur aja. Lanjutkan. Ke atas ini. Tiba-tiba jadi musuhnya jadi sepi gini. Bagus sih. Kalau gitu gue heal dulu deh. Nah, berikutnya adalah... Hup. Wah, kena damage. Gue lupa lagi. Kita harus pakai... Jangan. Mana sih, Nero? Step guard. Nah, kita doang. Step guard. Oh. Ada tongkorak, ya? No response. Looks dead. Eh? Oh, kena lagi kambing. Damagenya ke si hero lumayan sih. Tapi yaudah lah. Nah, berikutnya adalah kita akan ke kanan sini. Oh, ini dia musuhnya akhirnya. Wah, evil mage. Waduh, ini gue gak suka nih. Mereka bisa sleep soalnya. Gue harus segera mengalahkan mereka. Dan gue akan menggunakan snowstorm kali. Let's see. Apakah akan kena semuanya? Aduh, hero kena sleep. Darts untuk gak. Vira enggak. Dan Nero enggak. Oke, oke, oke. At least. At least gitu loh. Hmm, damage-nya sakit loh. Please dong. Salah satu mati. Oke, nice. Ya ampun. Stop. Spell. Dan kena si Nero. Wah, memang kurang ajar. Tau aja dia. Dan hero confused. Untungnya sleep duluan. Terpaksa gue normal hit aja. Seperti gini. Tidak ada cara lain. Hanya bisa dilakukan dengan normal hit. Tinggal si satu lagi. Untungnya adalah hero tuh disleep duluan ya. Nah, tapi confusednya balik. Aduh, gue mending sleep aja dah. Aduh, miss lagi. Dan dia bisa snowstorm dong. Gila. Oh my god. Ah, untung lah. Come on. Jangan miss. Please dong, Darts. Untung cuma sepuluh. Oke, oke, oke. Ah, thanks god. Gila. Wow. Cukup menyebalkan nih musuh ini. Kurang ajar memang. Wah, 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 wah. Gue gak suka tuh. Kalau terlalu banyak debuff-debuff gitu dalam satu monster doang. Tapi, tapi masih bisa, masih bisa, masih bisa di, masih bisa di inilah, masih bisa di atasi. Tapi tadi gue terhitung hoki juga sih. Masih terhitung hoki. Nah, sekarang kita ke kanan sini. Dan jangan lupa. It's, jangan lupa untuk menggunakan step guard. Oke, here we go. Where is it? Who is that? Jangan lupa tuh Baramos ya. Ini harus pake step guard lagi ya. Oke, ini persiapan aja ya. Darah gue udah hampir gede semua. Kecuali Vira. Tapi gak apa-apa deh. Vira kan maksimum 170. Oke, kita akan mulai. Dan kita benar-benar melawan Baramos. Holy man. Tapi gue gak ngerasa ini the last battle gitu loh. Karena gak, apa ya, gak terlihat megah gitu loh. Dan dungeonnya juga gitu-gitu aja. Biasanya setau gue kalau dungeon terakhir, itu pasti susah banget gitu. Ini kenapa tidak seperti itu, itu maksud gue. Gue akan menggunakan speed up, biar kita karakter lebih cepat. Dan gue akan menggunakan by kill. Untuk ke si darts terlebih dahulu. Sehingga si darts attack-nya jadi lebih gede. Oke, 88 dari si hero. Kemudian 152 dari si darts. Wow, amazing. Super amazing. Exploded. Holy, 60-an damage-nya gila. Oh, dia 2 kali hit. Oh my god. 87 langsung. Dang it. Oke, 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 oke. Berarti gue langsung harus heal all si darts. Karena bahaya sekali ya. Where's heal all? Heal all, ini dia. Heal all darts. Kemudian gue akan menggunakan by kill lagi. Tapi kali ini untuk si hero. Jadi saya 14. Jadi kecil banget. Jadi turun demiknya sial. Wih, 92 cuy. Gila. Damik macam apa itu? Holy. Wah. Gila, Baramu sakit banget cuy. Sumpah, enggak, 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 enggak bisa, enggak bisa cuy. Cuy, enggak bisa cuy. Cuy. Cuy, enggak bisa cuy. Asli enggak bisa nih cuy. Aduh, gue enggak bisa heal all lagi. Shit. Oh no. Limbo. Oh, 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 oh. Waduh, sakit cuy. Cuy, sakit cuy. Sakit cuy. Cuy, sakit bener cuy. Asli cuy. Aduh, yang bisa nyerang cuma ini doang lagi. Cuma si darts doang lagi. Wah, gila sih. Dang it. This is hard. Ini bener kayak boss terakhir ini mah, bener. Explode that again. Aduh, Nero mati fix. Oh, enggak, deng. Masih bisa. Oh no, kena confused. Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. How? Ini gimana caranya? Oh, nice. Viranya hidup. Nero mati. Nero mati. Nero mati. Oh sh... Aduh, dan confusenya hero itu... Ngo game over. Gila, susah banget. Oh my god. Oke, gue akan mulai kembali untuk melawan si Baramos ya. Jadi gue akan skip aja sampai kita kembali ke depan si Baramos, oke? One, two, three. Hoop. Oke, sekarang gue sudah berada kembali di depan si Baramos dan gue sudah menggunakan step guard juga. Kali ini gue akan berusaha melawan dia menggunakan, apa namanya, magic-magic buff-buff yang memang penting untuk melawan dia. Oke, kita akan mulai langsung saja melawan. Hoop. Ya, bla 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 bla. I don't care, I don't care, I don't care. Ya, 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 ya. Let's go. Let's go. Oke, One Baramos appears. Jadi, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya... Gue tuh punya beberapa magic yang mungkin bisa gue pakai kali ya. Zap, Fire, Bane, Hill, Mor, Boom. Untuk pertama kayaknya pakai Zap dulu, karena Zap itu gede damagenya. Kemudian Dust menggunakan fight. Nah, ini yang paling penting. Menggunakan barrier. Karena tadi dia menggunakan ilmu fire ya. Fire berarti yang sakit banget. Jadi, gue akan pakai barrier. Kemudian gue akan menggunakan... Increase. Supaya defense kita bertambah. Dan Explode itu sakit banget sih, by the way. Wah, gila. Hero langsung udah segitu aja darahnya. Nice, defense kita bertambah. Ini penting banget, karena kalau misalnya tidak menggunakan... Hoop. Oke, nice. Oke, nice. 88 damage. Nice, 80 damage juga dari si Dutch. Oke, kita akan terus menggunakan Zap dan Attack. Kemudian gue akan menggunakan Heal All kepada si Hero. Lalu gue akan menggunakan Increase lagi. Untuk jaga-jaga, supaya defense kita tetap maksimal ya. Nice. Kayaknya tiga kali dia baru maksimum defense-nya. Kayaknya ya, gue juga kurang main. Oh, 65 ya. Setidaknya nggak 90-an kayak tadi di awal. Walaupun tetap... Waduh, sakit banget itu. Kalau begini, yang harus gue lewakan adalah gue mengheal si Vira. Kemudian gue akan jalan-jaga pakai Dutch. Heal All si Hero. Lalu gue akan menggunakan Heal More ke si Nero. Hmm, ya. Untuk sementara kayaknya ini cukup bisa untuk diandalkan. Waduh, Nero-nya hilang. Nero-nya diilangin. Ya ampun. Itu gue nggak suka. Aduh, dia salah satu. Gila. Ini susah banget sih. Asli ini susah banget, by the way. Oh my God. How? Wah, gila. Masalahnya adalah... Si... Sage itu penting banget gitu loh. Untuk ngebuff dan debuff juga gitu. Gue nggak pakai by kill lagi tadi. Ini damage kita akan jadi sangat-sangat jauh nih. Kalau udah kayak gini nih. Gue akan menggunakan Zap. Wait. Lebih baik heal more dulu ke si Vira. Damage. Heal All si Hero. Let's see. Explode that. Ada untung nggak tadi gue juga nge-heal sih. Vira darahnya. Gila. Langsung dong. Kurang asem ini. Zap. Serang. Heal All untuk si Vira. Oke, nice. Dia nge-heal duluan. Limbunya itu gimana caranya. Wah, gila. Sakit banget itu. Ini harus... Bener-bener harus... Sabar banget nih. Aduh, kalau ada si Nero sih masih tenang gue. Nah, tuh. Udah. Kalau udah kayak gitu sih. Yaudah. Gimana ya? Aduh. Harusnya gue pake skill bounce ya. Ini kayaknya kita game over lagi sih nih. Karena ya gimana nih. Pake limbunya itu sakit banget. Gimana coba caranya. Kayaknya di setiap semua Dragon Quest yang gue main ini. Gue pasti selalu game over ngelawan bossnya deh. Kayak boss terakhir gitu. Gue selalu kalah. Ini kayaknya bener boss terakhir sih. Oh no. So hard. Yaudah lah. Cepetlah kalahin. Cepetlah kalahin. Gue ulang lagi aja. Karena udah pasti game over. Sakit sekali damage-nya. Wih, Blizz Moss. Itu gue belum dapet loh by the way. Blizz Moss itu. Another game over. Oke, jadi gue akan ulang lagi. Kali ini dengan strategi yang mungkin lebih oke. Dan mudah-mudahan gue tidak ini sih. Tidak, apa namanya. Tidak. Kena limbo dua kali kayak tadi. Ini udah pasti game over. Jadi langsung gue ulang aja. Oke? One, two, three. Hoop. Oke. Ini adalah percobaan ketiga untuk melawan si Baramos. Kalau misalnya sekali ini gue masih gagal juga. Gue akan gerinding level dulu. Sampai gue. Gede lah pokoknya. Sampai gue merasa udah cukup kuat untuk melawan si Baramos. Baru gue akan melawan Baramos lagi. Kita akan coba lagi sekali ini. Let's go. Tadi gue bener-bener gak hoki sih. Kena limbo. Itu kacau banget sih memang. Mau gak mau kalau udah kayak gitu mah. Oke, gue akan menggunakan strategi yang sama. Jadi gue akan menggunakan zap. Kemudian normal tag. Lalu gue akan menggunakan barrier. Lalu gue akan menggunakan increase. Untuk menaikkan defense karakter kita. Oke. Dia langsung di awal langsung explode that. Yang mana itu cukup. Keras ya. Damage yang cukup sakit. Langsung gede loh. 73 damage loh ke si hero. Oke lah. Oke. Oke, gue sudah menggunakan increase. Setidaknya defense karakter gue sudah sedikit lebih oke. Berikutnya gue akan tetap menyerang. Menggunakan zap. Normal tag. Lalu kali ini gue akan mengheal si hero. Kemudian gue akan menggunakan bike heal untuk ke si darts. Harapannya adalah mudah-mudahan damage gue masih stabil lah untuk melawan mereka gitu. Dan Nero mati duluan sayangnya. Harusnya tadi gue heal aja ya si hero. Tapi yaudah lah. Oke. Gue akan kemudian mengheal si Vira. Lalu darts menyerang. Gue akan mencoba vivify si Nero. Let's see. Apakah akan berfungsi. Done. Oke, nice. Oke, 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 oke. Nice, 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 nice. Gue masih ada chance. Vivify. Ah, sayang sekali. Gue akan heal more kembali si Vira. Menyerang dan kembali vivify si Nero. Waduh, exploded lagi. Kayaknya memang bener gue harus, harus, apa namanya, gue harus grinding level lagi. Mungkin sampai level 40 kali. Karena ini, wah ini berat banget sih sejujurnya. Oke, nice. Si hero kembali, si Nero maksud gue. Jadi hero akan gue pake heal more ke si Nero. Kemudian darts akan tetap menyerang. Lalu Vira akan heal all ke si itu. Lalu Nero akan mencoba buy kill ke si darts. Karena tadi gagal dia ya. Aduh, 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 aduh. Siapakah yang akan di single target ini sama dia? Hero. Oke, 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 oke. At least gue masih ada chance untuk selamat. Oke, darts kembali penuh. Wuh, damage-nya sakit sekali. Wait, gue gak mau macem-macem dulu. Gue akan heal untuk si Vira. Lalu darts akan menyerang. Lalu Vira akan meng-heal all si hero. Kemudian Nero akan mem-buy kill si hero. Supaya hero damage-nya juga lumayan gede. Oke, nice. Nice, 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 nice. Sekarang gue bisa sedikit lebih fokus untuk meng-heal si Nero juga. Walaupun ini damage-nya, apa namanya, darahnya harus tetap gue maintain ya. Blast Mosk-nya. Oke, masih bisa ke si Nero. Wait. Serang aja. Gue akan heal all untuk si Vira. Lalu gue akan heal more untuk si diri sendiri dulu. Let's see. Nice. Oke. Oh. Oh, thanks God. Oke, 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 oke. Come on, come on, come on. Hero. Masih belum coy, gila. Vira heal all diri sendiri. Maybe. Tunggu, 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 tunggu. Gue agak khawatir nanti si hero darahnya akan sekarat. Jadi gue akan meng-heal all hero. Lalu gue akan heal more si Vira, I guess. Oh. Kayaknya keputusan yang tepat gue tadi tuh. Pakai heal all ke si hero. Please, please heal dulu. Oh. Oke, nice. Miss. Uh, keberuntungan di tanganku sekarang. Come on. Ayo, 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 ayo. Dats. Mati gak? Aduh, masih belum mati coy. Oke. Berikutnya yang gue lakukan adalah gue akan meng-heal all si Dats. Lalu Nero akan meng-heal Heal siapa ya? Heal diri sendiri? Pali. Vira. Aduh, Vira sekarat banget itu. Uh, siapa? Oke, 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 oke. Masih bisa, masih bisa, masih bisa. Masih bisa, masih bisa. Gue masih ada kesempatan untuk bisa menang. Yes, berhasil. Oh, akhirnya. Berhasil. Dan Nero perlu lagi langsung semuanya. Terus? Kok? Kok langsung kosong gini? Ini? Eh? Gak ada apa-apa lagi disini. Tapi kok? Kok gak? Eh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Biasanya di boss terakhir itu ada dua form. Ini cuma satu doang dan... Ramianya ilang, si Phoenix itu. Hei. Oke, kita return dulu dan... Eh, cuma bisa ke Aliahan. Hei. Coba talk dulu. Welcome back to Aliahan. The rumor that you divided Baramos reach here ahead of you, gitu dia. Hmm? What you divided? The Archvin, Baramos? You are indeed heroes true. Ah, kok? Ini tidak terasa benar, ya? This isn't feels right. Dan kalau diingat-ingat di video cutscene yang awal... Yang awal banget itu. Ketika si Ortega, bapaknya kita... Melawan... Naga? Itu kayaknya naganya bukan Baramos, deh. I wish your father could see you who know hero. Yah, gak bisa nge-heal disini. Eh, tangguh juga penuh darahnya. Eh? There is none so brave as hero, and he is my grandchild. Hmm... Tapi gue tadi hoki banget sih. Limbo beberapa kali gak kena, ya kan? Chaos beberapa kali gak kena. Gila sih itu hoki gue. Quickly into the castle, the king will surely be delighted to hear this news, kata dia. Tapi gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang di kota ini. You are indeed a true son of Ortega. This marks the beard. This marks the beard of a young hero. Beard. Beard apa? Beard sih? Bird. 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 Bird day. Bird, berarti bird, ya? Kayak burung, ya? What? You divided the Archvin Baramos. You are indeed heroes, true. Yup, yup, yup. With this, surely peace will come to this world. Ini kita gak bisa masuk ke sini, ya, by the way. Atau itu pas malam yang masuknya? Hmm... Ah, Baramos dead. It's like a dream come true, gitu dia. Hmm... You are indeed a true heroes, oke. Oke, oke, oke. Berarti kita tinggal ke Castile. Dan bertemu dengan Sang Raja. Ah, akhirnya. Gila, gila, gila. Tapi gue memang harus grinding level sih. Ini gak ada cerita sih, ini. Well then, hurry to the king. He anxiously awaits you. Dari awal juga begitu, kan? Well then, hurry. Yeah, 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 yeah. Kita langsung aja lah ya. Gak usah ngobrol-ngobrol dulu. Who? King? Here I am. Wee... Di ini ya. Hurry to the king. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Let's go talk to him. Oh, hero, you did well in defeating the Archvin Baramos. You are indeed a true son of Ortega. The whole country sings your praises, hero. Everyone, hear me. Let us celebrate. Celebrate sampe gempa gitu. From out of nowhere, an unearthly voice is heard. Hahaha, I am Zoma, Master Archvin, who rules the dark realms. By the powers I possess, before long, this world too will be locked in darkness. Anguish and suffering be thine. It is thy suffering that brings me joy. Hahaha. What is the meaning of this? Just when we thought peace had come to our world. How shall I tell my subject of the coming of a world of darkness? Swear you'll keep this news of the Archvin Zoma a secret. I'm tired now, you're dismissed. Ternyata memang belum tamat coy. The king seems to have lost all his power. You know this. Dang it, I thought you were done. Tapi memang aneh gitu loh. Karena dari, kalau diingat-ingat ya, ini kita coba flashback dari awal banget ya. Ketika kita ke cutscene yang awal banget Ortega itu, yang dia di atas gunung, itu ngelawannya naga. Dan Baramos sama sekali tidak mencerminkan bentuknya seperti naga. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ngelawan Baramos tadi, si Baramosnya dungeonnya aja sendiri itu tidak. Sesulit dungeon-dungeon boss terakhir yang pernah kita lalui di Dragon Quest 1 ataupun Dragon Quest 2. Ya kan? Dragon Quest 1, Dragon Quest 2 itu gila sih dungeonnya ampun-ampunan gue bilang. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengalahkan Baramos, Baramosnya nggak berubah. Nggak berubah lagi gitu. Karena so far di Dragon Quest 1 dan 2 itu setiap kita ngelawan bossnya, bossnya pasti berubah gitu. Ada kayak form berikutnya gitu loh. Baiklah kalau begitu, berikutnya adalah yang harus kita lakukan itu menuju ke... Kemana ya? Kita coba keluar dulu deh. Ke... Oh! Sekarang Ramiya sama kapal udah ada lagi. Dan tadi gue udah habis baca dari God juga ini. Kita harus kembali ke... Sebelah Kastil Baramos itu. Pit of Gialga. Aduh gue lupa lagi dimana. Nanti gue skip aja deh sampai di tempat yang Kastil Baramosnya ya. 1, 2, 3... Hup! Oke, jadi kita sudah sampai. Ini adalah... Sebelah sini ada Kastil Baramos. Lalu di sebelah sini adalah... Pit yang sepert kita datengin dan tidak ada terjadi apa-apa ya. Sekarang kita coba ngobrol dengan orang-orang yang di dalam sini. Karena di God disuruh ke situ. Gue juga gak ngerti kenapa. Eh? Tiba-tiba jadi gede gitu. Jangan bilang kita disuruh loncat ke situ, Jay. Ntar dulu ya. Gue coba pengen ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang yang ada di sini. Kalau gak salah ada satu lagi. Shouldernya kemana ya? Tidak ada. Oke. So, maybe ini adalah yang paling benar. Jadi kita akan loncat. Kita akan coba ya. 1, 2, 3... Hup! Dua. And then... Where is this? Ini dimana? Ini dimana? Oke, kita akan coba. Ke kota ini dulu. I haven't seen your face before. I know. You must have come from the upper world. This is the world of darkness called... Alephgard! Oh, iya... Make sense. Karena ini adalah memang cerita sebelum Dragon Quest 1 sih. Wow, kita di Alephgard coy. Wow, wow. Dan ini adalah kapal. Udah ada kapal lagi kita di sini. If you go east from here, you'll come to Tantagel Castile. Tantagel Castile. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nanti ya, kita coba nanti naik kapal. Nanti dulu, gue pengen jelajahin dulu tempat ini. Ada apa lagi kira-kira? Di atas sini terlihat tidak ada apa-apa. Baik. Lalu di bawah ada apa kira-kira? Tidak ada juga. Baik. Berarti tadi memang kita harus menggunakan kapal ini. Baiklah. Kalau begitu... Kita akan menggunakan kapal ini. Let's go! Menuju ke Tantagel Castile. Ya kan? Sangat ini ya. Tiba-tiba gue jadi nge-flashback pertama kali gue main Dragon Quest gitu. Apa yang harus dilakukan ya kalau udah kayak gini ya? Dan kita melawan musuh-musuh ini. Hollow Ghost Diamond of War. Ini gue skip aja karena ini pasti battle akan cukup panjang ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ternyata kita langsung ke kanan saja. Karena ternyata tidak terlalu jauh. Nah, ini dia. Iya, iya, iya. Gue baru inget tempatnya. Salamander. Padahal ya waktu pas di Dragon Quest 1, kalau misalnya kita keliling-keliling di sini. Gak usah kan Dragon Quest 1 deh. Dragon Quest 2 juga deh. Itu di... Apa namanya? Di sekitar sini tuh isinya cuma slime. Terus hidraki. Kenapa tiba-tiba jadi salamander? XP-nya 2 ribu cuy. Wow, ini fix gue bakal greening di deket-deket sini nih ntar nih. Oke, so. Kita sudah berada di kota Tentagel. Kota yang... Ini kayaknya malam tapi masih ada yang jualan deh. Di store disini. Oke, kita lihat senjatanya. Wizarre Wind. Falcon Sword. Men. Men, 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 men. Dan Angel Rope disini ternyata dijual juga ya. Jadi Angel Rope ini adalah equipment yang gue bilang di episode sebelumnya juga. Bahwa ini equipment yang bisa menghilang. Bukan menghilangkan juga sih. Membuat musuh itu membuat kita jadi anti-defade atau anti-limbo kayaknya. Tapi, gue pengen lihat tadi si Falcon Sword tadi itu. Kenapa harganya mahal sekali? Karena ternyata, oh Falcon Sword ini sama yang kayak di Dragon Quest 2 toh. Yang bisa ngedamage 2 kali. Enggak deh. Tapi Angel Rope-nya itu loh gue yang agak... Apa namanya? Agak... Jadi mikir gue apakah gue harus membeli Angel Rope ya buat si Vira dan Nero. Karena kalau misalnya tadi bisa di limbo-limbo gitu, gue sih jujur aja sih gue. Pusing sih gue. Oh, gak bisa deh. Tetap sama. Cuma ngurangi chance-nya setengah doang sih. Ya, lumayan oke. Tapi kayaknya gak begitu worth untuk sekarang deh. Jadi kita akan coba talk-talk dulu ya dengan orang-orang disini. The Archvin Baramos has been divided, you say katanya. But Baramos and his cronies are merely underlings of the Master Archvin Zoma. Jadi Baramos itu bukan boss terakhirnya, tapi si Zoma. Oh my god. Oke. Talk. Welcome to Breconnelly. Oh, ini Breconnelly-nya ya. Breconnelly Tom. Breconnelly. Oke. Jadi Tantagel Castilla itu pasti bukan ada disini ya. Kalau di Dragon Quest 1 kan dipisahin. Breconnelly sama Tantagel-nya. Ugh, I'm stuffed. I ate too much. My belly is about to burst ya. Jangan banyak-banyak dong makannya, mas. Makan tuh secukupnya. Iya kan? Total. Disini The Archvin's ships on despair, feast on hatreds, and quenches hysteres on sadness. Ya, memang orang jahat tuh kayak gitu. Oh, ini jual apa nih? Oh, ini item biasa. Oke, oke. Gue gak begitu tertarik. Oh, tapi gue mau ini. Ngujual-jual item dulu bentar ya. One, two, three, hup. Oke, sudah. Maka kita akan lanjutkan lagi untuk coba ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di kota ini dulu sebelum kita menuju ke Tantagel Castile. Siapakah ini? Apa? When rain and sun lock are combined, you get a rainbow bridge. That's how the old story goes. Jangan bilang sama persis kayaknya Dragon Quest 1 nih. Iya kan? Dragon Quest 1 kan gitu tuh. Kita disuruh ngumpulin dua item itu untuk bisa memunculkan jembatan pelangi. If you walk along this road, you'll come to Tantagel Castile. Oke. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu dengan orang-orang yang ada di sini. Alephgard is a world of darkness sealed off to the rest of the world. Here, there is only despair. Jadi Alephgard tuh dulu despair gitu ya. In the north, in a cave through which nothing may base, there is a bottomless fissure. They say it was created when the archpin came into this world. Jadi ini adalah bagian, ini apa namanya? Bottom world ya. Dan tempat kita sebelumnya itu ada dari upper world. Oh, ini gerejanya ya. Oke, ke atas tuh ada apa nih atas nih? Oh. Coba kita buka final key. And let's talk with him. Hey there, you remember me? It's me, Kandar. Huh? To express my gratitude, I'll let you in on something, kata dia. I hear there's something called the stones of sunlight in Tantagel Castile. Kandar, kok bisa tiba-tiba ke sini? Kocak ya? Kocak, bisa tiba-tiba ke sini, si Kandar. Kandar itu adalah pencuri yang dua kali kita ketemu ya. He said our ancestors come to this land after passing through the great pit of Giaga. Oh, oke. Sekarang berarti kita tinggal menuju ke Tantagel Castile. And let's see what we gonna get in there. Wah, jalannya cukup panjang ya. Tantagel Castile. Oh, dibikin jalannya di dalam gini sama developer. Boleh juga lah, karena memang terpisah kan kalau di Dragon Quest 1. Welcome to the Tantagel Castile. Good fortune in with this brave soul from a farm far off land, kata dia. Oke, oke, oke. Nostalgia, nostalgia, nostalgia. The Archpin has stolen and hidden the weapons and armor of the Castile. I wonder if even the Archpin has something to fear, kata dia. Wah, ini kalau dilihat kayak gini ya, jadi kelihatan ada peningkatan grafik loh, by the way. Peningkatan tekstur gitu-gitu. Ini isinya apa ya, by the way? Nggak mungkin ada main itrama ini kan, mimik kan. Kosong. Kosong juga. Ngambing, ngambing. Dan kosong. Baiklah. Kita akan coba naik lewat sini. Once many brave men stayed here, kata dia. Tapi kayaknya tidak ada yang bisa kita jelajahi ya. Oke. Ini kita harus apa sih? Sebenernya gue juga bener-bener nggak begitu tahu nih. Jadi gue cuman, apa namanya, ngoceh-ngoceh dan jalan-jalan aja ke sini kali ya. Kita akan coba lagi lanjut. Untuk mengelilingi tempat ini lagi. Dan coba talk dengan si abang-abang ini bang. Aliahan! I've heard that name... Aliahan, I've heard that name somewhere before, kata dia. Ya, mungkin ada orang-orang yang dari atas tiba-tiba ke sini dan ngasih cita tentang itu. I've heard that a spirit, Rubis, created this country. However, Rubis itu in Dragon Quest 2 ya. However, the curse of the archpin has apparently sealed in even Rubis. Gila, gila. Dragon Quest 3 menarik sekali nih. I love it. I fucking love it. Meow. Kucing, ya kan? Ini, apa namanya, ini pasti kitchen, ya kan? Kitchen. Dapurnya ini. This is the Castile Kitchen, ya. Oke, dan ini adalah prison. Kemudian kita akan menggunakan... Eee... Nero... X-Ray. Eko X-Ray Z, Step Guard, Gap, Black. Nero pake Step Guard. Yoi. Talk. To be able to defeat the Master Ajmin Zoma. Ah, the stuff of dreams. However, if you are able to gather the sword of kings, the armor of radiance, and the shield of heroes. Yang mana itu mungkin adalah sword of... Eee... Erdrick, ya. Erdrick sword, Erdrick armor, dan Erdrick shield kayaknya itu. There may be a chance. Mungkin ada... Ada kesempatan. Wah, ini petualangan baru lagi ini kayak gini sama ini. Jadi gue pikir selama ini kita cuma menyelesaikan di dungeon itu aja. By the way, gue gak tau nih. Apakah masih sama ya? Kayaknya masih sama deh. Kayak di Dragon Quest 1 nih. Kayaknya masih sama deh. Oh my god. Really? Really? Tapi, kok gak ada itemnya ya? Apa memang harus ngobrol aja? Coba kita final key. Talk with this guy. What? The stones of sunlight? There's nothing like that here. But, that's all. I had a dream. In the dream, someone comes to leave the stones with me on the day that day breaks in this country. Kayaknya itu kita deh. Kayaknya kita yang kasih itu. Jadi ya, oke. Sekarang kita akan coba balik ke tengah. Dan kita akan coba langsung ngobrol aja dengan raja kali ya. Karena kan di bagian tengah tuh biasanya kita ketemu dengan raja-raja gitu. Kan? Gue masih gak suka nih sama NPC-NPC yang lagi jalan. Cuman memang nih kastilnya terlihat lebih kecil sih. Tapi lebih detail. Mungkin karena malam kali ya gue juga kurang paham lah ya. Kita talk. I believe that someday in this land too, the day will break. Jadi, karena malam ya. Selama-lamanya ini malam disini. If you look across the sea from this castle, what you see is in the distance is the Master Archvin. Kastil. Jadi kastilnya si Dragonlord itu adalah kastilnya si Zoma dulu ya. Talk. This is the chamber of King Raosu. Nama raja-nya Raosu. Rumor has it that the fairy flute is in the village of Kol. Aduh, petualangan baru lagi. Di satu sisi gue kayak kesel karena petualangan masih panjang. Tapi di satu sisi gue juga seneng karena petualangan baru di Alefgard gitu loh. I care for the great Ortega. He suffered a little burns and collapsed outside of the castle. Ortega kesini. Bapak kita. Serius. Seriusan Ortega kesini cuy. Cuy. Rumah has it that the fairy tale. Oh ya tadi udah. Brave hero. Brave hero hero. Please allow me to sing your praises. From distance stars far far away came the hero hero. La la di la. Kurang lebih kayak gitu ya. They say the village of Kol is ease of here by both. Many brave heroes have set out to defeat the archvin. But I know of none then has returned. Even Ortega. Yes. You are here from the upper world to defeat the archvin. Welcome. I am the king of this country. Dan kita butuh 15.000 XP bla 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 bla. Ya share dulu deh. Well what about it? Are you about it? Be off with you then hero. Baiklah kalau begitu. Apalagi yang bisa kita lakukan di tempat ini. Gue juga kurang tau sih. Oh. Katanya kita disuruh ke kitchen ya kan. Ke kitchen. Karena disana? Eh? Serius? Kita coba ya. Kita coba. Kita coba. Ke kitchen dulu. Mas. Aduh. Mas. Jangan lah. Mas. Jangan langit jalan kayak gitu. Nah. Oke. Katanya sih disini ya. Kita juga gak tau. Kita coba cek. Search. Hmm? Oh my god. What is this? Stone of Sunlight. Man. 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 Oh my god. Cuma dari guide coy. Cuma dari guide yang bisa ngasih tau kayak gini nih. Gue gak kebayang sih kalau gue gak pake guide. Terus gue ngaco gitu mainnya. Gak tau lagi gue. Dan. Gue rasa sampai sini dulu aja deh. Karena udah lumayan panjang juga. Yang jelas yang akan gue lakukan adalah. Gue akan grinding level dulu. Di sekitar dari kastil Tante Galini. Yang jelas sampai gue puas dengan level yang gue dapet. Dan gold yang gue miliki. Tapi juga. Nanti gue akan sambil liat lagi. Kita kira-kira setelah ini. Kita harus ngapain. Terus kemana. Supaya kita bisa melanjutkan petualangan kita. Karena. Ini kita baru di awal permulaan. Apa namanya. Dari. Dari. Leftguard gitu. Dan ini. Aduh seru banget. Gila gue. Gue gak sabar banget pengen ngelanjutin. Tapi yang jelas gue harus. Grinding level dulu. Karena gak mungkin. Kalau misalnya gue dengan kondisi level kayak gini. Pasti gue akan ancur lebur. Ketika gue ngelawan. Boss berikutnya gitu. Apalagi nanti kalau kita ngelawan Zoma. Pasti ancur lebur. Jadi. Gue pasti akan gerinding dulu. Oke. Baiklah. Segitu dari gue. Sampai kita ketemu lagi di. Serial DR Game Episode 6. Dragon Quest 3. Atau versi bahasa Inggrisnya. Dragon Warrior ke 3. Part berikutnya. Dadah.